Yang pemirsa Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi memusnahkan barang bukti sabu sebanyak 9,6 kg sabu dan 12 butir ekstasi. Enam tersangka dalam kasus tersebut dihadirkan untuk menyaksikan pemusnahan. Sebanyak 9,6 kg narkotika jenis sabu dan 12 butir ekstasi dimusnahkan oleh Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi pada kamis pagi. Sabu yang dibusnahkan didapatkan dari hasil ungkap kasus selama 3 bulan terakhir. Ada 5 kasus yang terungkap dan 6 tersangka terlibat dalam perkara tersebut yang dihadirkan untuk menyaksikan pemusnahan. Salah satu tersangkanya ialah perempuan yang merupakan kurir sabu dari jaringan Aceh. Pemusnahan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasal 91 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan sebagian disisihkan untuk kepentingan untuk penduduk. Pemusnahan ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Jambi, Brigjen Pol Yudawan Roswinarso. Didampingi Direktur Reserse Narkoba Kompespol Thomas Panjisus Bandaru. Seluruh barang bukti yang dibusnahkan dibasukkan ke dalam integrator pada mobil khusus milik BNNP Jambi. Wakapolda Jambi, Brigjen Pol Yudawan Roswinarso mengatakan, Persentasi pengungkapan kasus dan penindakan di tahun 2020 ada 147 kasus. Sedangkan di tahun 2021 ada 115 atau mengalami penurunan 21,7 persen. Jambi adalah daerah lintasan. Mulai dari Aceh, Lampung sampai dengan penyeberan kejar. Hari ini kita menasaran kemusnahan barang bukti sebanyak 9,6 kg sabun. Kalau tidak salah dengan 12 butir ya prestasinya ya.